Halo teman-teman kalian udah tahu tanaman ini belum Gembul Gimana gembul Gembul imut banget kan Ini namanya gembul Manja banget Gembul manja banget Ini namanya tanaman mangkoan Ini kata teman Dia tuh Memakannya gitu loh Maksudnya dimakan Biasalah Diripetin sama si gembul Ini kata teman tuh dimakan Katanya tuh biar asinya itu banyak Air susu ibu Yang dimakan ya daunnya gitu Direbus terus ya dimakan Ya mau dikasih sambal Cocolin sambal lah enak Terus tau gak kalian Cara menanamnya ini Ini tuh cara menanamnya Pake media stack Stack bull Tau stack gak kamu Tau stack gak Gembul gak tau stack 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 Jadi ini tanaman Itu kalau nanam Batangnya dipotong Setelah itu teman-teman Ditancepin ke tanah Batangnya yang seperti ini Yang warnanya kayak gini Ini cukup banyak ya disini ya Sampai selatan sana ya Ini sore-sore ya Agak mendung Abis hujan ding Abis hujan Abis itu mendung lagi Jadi ya Enggak terlalu jelas Kurang terlalu jelas Daunnya tinggal direbus Dimakan Kalau teman-teman Suka bekebun organik Klik sasepnya ya Gembul 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 ini Manja banget Kita kasih lihat Tanaman yang lainnya ya Teman-teman ya Nih Ini pohon blimbing Aku cangkok Nantinya mau aku tanam di pot Buat koleksi tabu lampot Ini blimbing Blitar ya teman-teman ya Terkenal manis ya Dulu pernah bawa Ke tempat kerja di Jakarta sana Itu laris banget Blimbing Blitar Terkenal manis Gembul jelek Gembul terkenal Kemuk Eo Terus Rambutan Blitar Juga manis Kita kasih lihat Ini ya teman-teman ya Kebun ku ya Kebun uji coba Organik ya teman-teman ya Ayo Oh gemis 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 Ini teman-teman Kebun uji coba ku Jadi tanaman yang gede-gede Aku taruh di pot Biar punya koleksi banyak Dan bisa berbuah gitu loh Intinya Ini ada long Long murbei Jadi warnanya merah ya Kalau long itu warnanya merah Kalau yang putih Ada tambahnya Long white murberry Kayak gitu Putih yang paling manis Impor dari Thailand Terus Terus Ini ada Jamblang Jamblang putih Ini pernah makan Di rumah teman Itu rasanya manis Buahnya itu berdompol-dompol Seperti anggur Tapi sayang ini masih Uji coba Kalau teman-teman suka Dengan uji coba Pokoknya ya Kalau gagal Dia omongin gagal Kalau berhasil Dia omongin berhasil Teman-teman subscribe Terus Ini pohon nangka hibrida Habis dipindah tanam ini Ada Strawberry Mencir Hasil silangan Apa sih Lupa aku Terus Ada juga Jeruk Tongheng Dia muncul banyak Bunganya Ini jeruk Bisa dimakan Berserta kulitnya Teman-teman Ada juga Buah Miracle fruit Ya buah Acahib Miracle fruit Gitu doang Ini warnanya merah Udah mateng Dimakan Enak kali ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kan Kena Kena Hujan ya Jadi udah bersih Dari debu Lahanan itu Malis Campur Asem Bikin mata Ngantuk Jadi melek Ini kalau Menanam Gampang banget Jadi tinggal Bijinya ini Ditaruh Di tanah Gitu Kita udah Tumbuh Ini buktinya Udah Tumbuh Mana Apa Udah Diambil Sama temanku Ya Soalnya aku Tawarin ke Teman Yang ini Sebagian Belum Tumbuh Sebagian Udah Tumbuh Ini Adalah Zucini Jadi Buahnya Bentuk Bentuk Buahnya Itu Seperti Timun Tapi Ya Bukan Timun Tapi Masih Kecil Ada Bermakai Berbagai Macam Sawi Selada Tapi Kalau musim Hujan Ya Harus Rajin Siram Ini Teman-teman Supaya Ini Air hujan Yang ada Di daun Itu Tercuci Nah Di sebelah Sono Ada Lima pot Itu Semuanya Termasuk Strawberry Unggulan Kita kesana Ya Oke Ini Mengsedihkan Sekali Tapi Tidak Terlalu Sedih Juga Sih Soalnya Petani Papaya Pun Lagi Lagi Tidak Panen Raya Soalnya Itu Teman-teman Hujan Terus Menerus Itu Bikin Tanaman Papaya Tidak Menghasilkan Buah Ternyata Pada Rontok Ini Strawberry Yang Daunnya Jelek Ini Harusnya Dibuang Tinggal Gini Nah Buahnya Tinggal Plak Kan Langsung Hilang Kalau Dirawat Dengan Baik Nanti Daunnya Bisa Subur Hijau Kayak Gini Bagus Ini Ada Buahnya Ini Aduh Ini Kalau Dihajar Sama Hujan Terus Menerus Kayak Gini Teman-teman Jadinya Buahnya Kurang Maksimal Bentuknya Gak Bisa Cantik Cantik Tapi Kalau musim hujan Terus Dipupuk Dengan Bagus Tetep Daunnya Gak Mudah Sobek Batangnya Kan Kokoh Daunnya Kokoh Anakannya Tumbuh Banyak Terus Ya Gini Kan Dia Banyak Banget Daunnya Gitu Nah Ini Juga Mulai Muncul Bunga Ini Yang Disini Muncul Bunga Biasanya Kalau Anakannya Banyak Itu Gak Muncul Bunga Teman-teman Contohnya Ini Nah Ini Mau Muncul Bunga Ya Eh Mau Muncul Anak Ya Tapi Ada bunga Anakannya Ini Dibuang Nah Gini Dipotong Kayak Gini Supaya Fokus Ke Bunganya Dan Menjadi Buah Yang Gede Gitu Nah Ini Kan Ini Juga Muncul Bunga Nih Dia Gak Punya Yang Ini Punya Anak Ya Kan Punya Anak Ini Tapi Dia Gak Ada bunga Tapi Biarin Mau Di Bibitnya Mau Ditanam Yang Ini Yang Ini Gak Beranang Gak Berbunga Yang Ini Nah Ini Gak Punya Anak Tapi Punya Bunga Alhamdulillah Yang Ini Nah Ini Juga Akan Muncul Bunganya Gak Punya Anak Jadi Gak Perlu Buang Anak Gitu Yang Ini Ini Ciri Ciri Sebentar Lagi Yang Ini Belum Belum Ada Bunganya Tapi Insyaallah Gak Akan Lama Gitu Nah Ini Ciri Ciri Juga Sama Gak Akan Lama Ini Akan Muncul Bunganya Yang Ini Masih Bocil Nah Yang Ini Sudah Ada Tiga Empat Empat Tanaman Satu Dua Tiga Empat Sama Ini Kalau Pupuknya Benar Ya Jadinya Kayak Gini Teman Teman Padahal Ini Masih Baru Tanam Masih Baru Ini Stroberi Saga Honoka Dari Jepang Termasuk Unggulan Dia Termasuk Stroberi Yang Adaptif Juga Teman Teman Katanya Stroberi Harus Di tempat Yang Panas Eh Di tempat Yang Dingin Kayak Di Daerah Batu Gitu Kan Nah Ini Di tempat Panas Teman Teman Ini Terlihat Daunnya Itu Tebal Gitu Ya Teman Teman Ya Sangat Menyenangkan Pokoknya Apalagi Kalau Utuh Utuh Kayak Gini Ini Keren Masih Keren Terus Ini Juga Sama Ini Teman Teman Wah Daunnya Sangat Lebar Ini Sering Aku Siram Pake Ini Pupuk Organik Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Ini Suka Bergebun Secara Organik Subscribe Karena Setiap Hari Aku Update Strowberry Rumputnya Harus Dibersihin Dibuang Supaya Tidak Ganggu Pertumbuhannya Gitu Ini Masih Nah Ini Satu Wih Alhamdulillah Ini Satu Dua Tiga Empat Mungkin Mungkin Empat Atau Tiga Masih Kecil Ini Pertama Kali Berbunga Dan Dia Sudah Ada Tiga Buah Eh Tiga Bunga Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Daripada Yang Ini Dia Subuh Oh Dia Mau Mengeluarkan Ini Anak Teman Teman Dibuang Jangan Dulu Buat Ditanam Biar Banyak Jadi Tidak Dibuang Anakannya Tidak Dibuang Kalau Yang Disini Tadi Itu Jenisnya Bukan Saga Honoka Yang Satu Pot Mencil Jadi Anakannya Aku Buang Lebih Fokus Ke Yang Saga Honoka Soalnya Bibitnya Lebih Mahal Yang Saga Honoka Ini Kalau Mencil Dapat Gratis Terus Apalagi Teman Teman Ya Jowes Gitu Aja Dulu Teman Teman Terima Kasih Terima Kasih Makasih Bye Bye Bye